Hari ini gue mau cerita sedikit tentang mimpi gue semalam Karena buat gue ini mimpi yang terseram Di tengah-tengah gitu, di laut, di atas air Gue ngeliat ada seorang berdiri Gue ngeliat ada orang berdiri di atas air Gue nanya sama dua cewek itu Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dan mereka bilang, dia Yesus Dia itu Yesus bro Dia itu Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi dengan BAM3 Channel Tempat dimana kegilaan dan tawa selalu berlimpah ya Dan hari ini kita punya sesuatu yang sangat istimewa sahabat Kalau boleh jujur, saya sendiri masih belum percaya ini akan terjadi ya Jadi siap-siap saja untuk tertawa sampai perutmu sakit Karena video ini akan memutar otakmu sekaligus menggetarkan hatimu Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke temanmu sebanyak-banyaknya Agar video ini viral ya sahabat Karena kita akan meledakkan skala lucu hari ini Oke sahabat semuanya, apakah anda sudah siap? Karena di video kali ini kita akan menyelinap ke dalam dunia yang begitu lucu Mungkin bahkan lebih lucu daripada anjing bermain skateboard atau kucing yang mencoba untuk bersumpah Dan pastikan anda semua sudah minum ya Dan jangan minum saat menonton video ini Karena apa? Karena berisiko tersedak oleh gelombang tawa yang begitu besar sahabat Dan ingat jangan mencoba ini di rumah Kecuali jika anda semua berada di rumah yang memiliki asuransi tertawa Karena apa yang akan kamu saksikan hari ini di dalam video ini sahabat Ini adalah campuran dari ketawa yang super kuat Ekspresi wajah yang aneh Dan mungkin beberapa keajaiban kecil yang kita sembunyikan disini ya Jadi kendalikan gelombang tawamu dan pastikan pintu kamar kamu tertutup rapat Karena sebentar lagi kita akan merilis hujan tawamu ini Oke sahabat sebelum kita melompat kepada videonya Mari kita berbicara tentang orang yang memiliki bakat khusus yaitu berbohong Kemarin kita sudah bahas tentang monyet capucin ya Yaitu monyet yang mempunyai ahli tentang berbohong sahabat Nah video ini adalah dedikasi khusus untuk mereka-mereka Para pendukung onyet capucin ini Kami akan menjelajahi dunia kreativitas mereka yang tak terbatas Dan seberapa jauh mereka bisa pergi dalam menciptakan cerita-cerita ajaib Cerita-cerita bohong ya Jadi jangan berpikir bahwa kebohongan adalah hal yang buruk Kadang-kadang itu adalah seni sahabat Terutama seni tawa bagi kita ya kan Tanpa basa-basi lanjut Mari kita mulai menyelidiki kejeniusan pembohong dalam video berikut ini Kak pernah ketemu sama dokter Stephen Tong gak Aku baru ketemu sama dokter Stephen Tong Senang banget Udah itu aja Saya tidak pernah ketemu sama Stephen Tong sobat Tapi saya ketemu sama Tuhan Yesus Kristus Walaupun dalam mimpi Tapi dia datang memberikan kepada saya Alkitab Kemudian saya ketemu sama Tuhan Yesus dan para rasul-rasulnya Saya sujud di kaki Tuhan Yesus Walaupun dalam mimpi Tapi itu namanya saya ketemu sama Tuhan Yesus Hari ini gue mau cerita sedikit tentang mimpi gue semalam Karena buat gue ini mimpi yang terseram Di tengah-tengah gitu di laut di atas air Gue ngeliat ada seorang berdiri Gue ngeliat ada orang berdiri di atas air Gue nanya sama dua cewek itu Dia itu siapa? Dia itu siapa? Dan mereka bilang Dia Yesus Dia itu Yesus bro Dia itu Yesus Nah makanya saya senang banget ketemu sama Tuhan Yesus Dia memberikan saya damai sejahtera yang melimpah ruah Dan hidup yang kekal Dan saya adalah anaknya Dan saya bangga punya alas seperti dia Hmm baiklah mikanceng Itu adalah dosis tawa yang cukup besar untuk hari ini Bagaimana menurut anda teman-teman Ya video ini apakah sudah mengguncang perut anda Kalau belum coba putar lagi Ya jadi disini dia mau pamer ya sahabat Bahwa dia lebih hebat daripada orang yang berkomentar gitu Kalau orang yang berkomentar itu hanya berjumpa dengan seorang pendeta Steven Tong Dan itu hanya seorang manusia Dia mau lawan Dia tunjukkan siapa dirinya Bahwa dia ini adalah pilihan Tuhan Sama seperti rasul Dia adalah manusia pilihan Tuhan Yaitu dengan menceritakan mimpinya Dia berjumpa Melihat Tuhannya sendiri gitu Jadi saat si Micah Pucin ini berbohong Micah Pucin namanya sekarang ya Saat Micah Pucin ini berbohong Dia selalu berpikir kayak gini mungkin ya Ketika dia berbohong itu Dia selalu berpikir Dia bisa menarik matahari dari langit Tapi dia lupa bahwa Ternyata matahari dan langit itu Tidak bisa ditarik dalam ceritanya Paham ya maksud saya Ketika dia berbohong si Micah Pucin ini Seolah-olah dia mampu menarik semua orang Ke dalam ceritanya itu Dia merasa mampu membuat orang percaya Terutama jemaat Kristen dan umat Islam gitu Tapi dia lupa bahwa umat Kristen yang cerdas Apalagi umat Islam yang berakal Itu tidak akan pernah bisa ditarik ke dalam ceritanya ini Hanya otan lah yang bisa dia tarik ke dalam ceritanya itu Kenapa umat Kristen yang cerdas tidak bisa ditarik ke dalam cerita bohongnya ya Karena umat Kristen yang cerdas tahu Tahu isi kitabnya Di dalam kitabnya Tuhan tak bisa dilihat Dalam versi apapun Baik dalam mimpi Apalagi dalam dunia nyata 1 Timotius 6 nomor 16 Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut Bersemayam dalam terang dan tak terhampiri Seorang pun tak pernah melihat dia Dan memang manusia tidak dapat melihat dia Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal Wah itu kan cuma satu ayat Kata otan Yohanes 1 nomor 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Keluaran 33 nomor 20 Masih dalam perjanjian baru Kalau mereka memang tidak menerima perjanjian lama Lagi firmannya Engkau tidak tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Mika Lera Kanci Yang sudah bertemu dan melihat Tuhannya Tapi dia masih hidup Akan Ongok Raya Nama itu Mestinya si Micah Pucin ini sudah mati Ya kan? Karena dia mengaku sendiri Dia sudah berjumpa melihat Tuhannya Sementara Tuhannya berkata Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Kita wan bohongnya kan? Premisnya kan begini Setiap manusia yang memandang wajah Tuhan Pasti mati Micah Pucin manusia Dan dia melihat Tuhan Kesimpulannya Micah Pucin harus mati Kan gitu? Itu premisnya Logikanya begitu Tapi kalau premisnya begini Setiap manusia Yang melihat wajah Tuhan Pasti mati Micah Pucin manusia Dan dia sudah melihat wajah Tuhan Tapi dia tidak mati Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Micah Pucin berbohong Dia belum pernah melihat wajah Tuhan Kan gampang kali logikanya ya Oh masih kurang ayatnya Kita lanjut lagi Biar Oten Capucin ini Cerdas sikit 1 Yohannes 4 nomor 12 Tak seorang pun pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Semua ayat ini menunjukkan bahwa Dalam keyakinan Kristen Semua ayat ini menunjukkan bahwa Dalam keyakinan umat Kristen Umat Kristen ya sahabat Bukan Oten Beda itu Oten itu orang sulul emang nekat Siapa contohnya Ya Micah Pucin ini Jadi semua ayat ini Yang saya bacakan tadi itu Menunjukkan bahwa Keyakinan Kristen Tuhan tidak bisa dilihat Baik dalam dunia nyata Maupun dalam dunia mimpi Karena tak satu pun ayat Yang menjelaskan tentang Tuhan bisa dilihat Nah kepada para Oten Yang mendukung dan percaya cerita Si Mi Kanciang ini Anda percaya si Mi Kanciang Capucin Atau percaya kitab Anda Coba pikir lagi Itu di kursi roda Waktu saya muterin kabah Jadi Semua berbisik Ibu kalau gak salah Lihatnya ada Yesus yang gandeng kamu Ah setan ini Saya tahu Yesus Karena saya pernah Main ke rumah teman saya Yang orang Kristen Ada gambarnya gitu Eh setan Kamu pret Atau percaya kitab Anda Atau percaya kitab Anda Mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Bang, aku sering datang Intip-intip konten hal-bang Suka lihat kesaksian yang sangat membawakan Pernah aku nonton Ada pendeta suka bohong Ada juga yang omong kosong Mempucat Islam seenak udel Sampai ku doakan udelnya bolong Biarin Burung muri, si burung balong Terbang tinggi, pakai layangan Abang-bangteri, emang rupawan Karena itu, banyak banget yang saya Odong-odong di jalan raya Berhentinya, di lembu merah Emang murtado, banyak bohongnya Bener apa, harus dibikin gerak